Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Medang memberhentikan sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Raya Bandung-Cerbon. Tujuannya yakni memberikan penghormatan saat titik-titik proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia serta sebagai wujud memperingati dan mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur saat memperjuangkan kemerdekaan. Para pengendara yang diberhentikan petugas terlihat antusias ikut mengheningkan cipta dan menghentikan kendaraannya saat peringatan detik-detik proklamasi. Para pengendara dihentikan sementara waktu untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur saat memperjuangkan kemerdekaan. Menurut salah seorang pengendara, Dia Retna, dirinya sangat terharu dan sempat menangis saat mengheningkan cipta dimulai. Lantaran ia teringat dengan berbagai jasa para pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi tadi kita melaksanakan kegiatan, yaitu pada saat detik-detik proklamasi dan juga pada saat lagu Indonesia Raya berpengandang, kita menghentikan segala aktivitas selama 3 menit, baik yang di jalan, jadi kita melaksanakan untuk di Sumedang, di pos-pos lalu lintas, kita hentikan aktivitas masyarakat. Saya saat menyaksikannya ya, sampai terharu, nangis, merinding, soalnya terpikir gitu, jasa-jasa pahlawan yang dulu, sekarang kita udah enak, jadi kerasa hatinya, jadi nangis, sampai nangis. Sangat positif banget, bagus banget. Bagus ya? Ya, apalagi di peringatan hari kemerdekaan negara kita. Harapan apa, Kang, di 17 Agustus kali ini, Kang? Semoga kedepannya lebih maju lagi, negara kita lebih terbuka, lebih bebas dari penjajahan. Kasat Lantas Polres Medang AKP Eridaku Sumah mengatakan, saat lagu Indonesia Raya berkumandang, pihaknya menghentikan semua aktivitas masyarakat dan pengguna jalan selama 3 menit, untuk bersama-sama memperingati hari kemerdekaan ini dengan rasa bangga dan semangat. Selain memberhentikan pengendara, petugas pun membagikan bendera merah putih kepada pengendara lainnya. Diki Guntara, Bandung TV